Naturohike mungkin lagi hilaf, masa lampu working lamp dengan kapasitas baterai di atas 5000 mAh ini harganya di 350 ribuan, harusnya ini di 600 ribuan ke atas ya Halo campers, kembali lagi di Andra The Explorer, channel yang terkadang membahas alat-alat camping Ya video kali ini kita akan bahas lampu camping, tapi ini sebenarnya lampu kerja atau working lamp Tapi berhubung Naturohike adalah brand yang menjual keperluan outdoor atau camping, jadi kita sebut saja lampu camping Untuk spek dalam kardusnya seperti berikut, silahkan di pause videonya jika ingin melihat lebih jelas Casingnya ini dari bahan plastik keras, jadi terasa solid, saya beli yang warna hijau army, biar sesuai dengan tema camping Dimensinya dipanjang kali lebar di 10 x 9,5 cm dan tebalnya di 4,5 cm Beratnya di 300 gram, cukup berat ya, tapi jadinya terasa mantap di genggam Terutama jika dibandingkan dengan lampu powerbank dari unit ini yang hanya 218 gram Untuk review lampu unit ini, link ada di deskripsi video Untuk pemakaiannya ini bisa berdiri miring, sudah dipikirkan sedemikian rupa dengan Naturohike sehingga tidak akan terguling Ada karabiner juga di bagian sini, jadi saat membawa kita bisa cantolkan ke task carrier kita Ada lubang 3x4 untuk tripod standar Selain itu di bagian kakinya ini ada magnet super kuat Yang bisa kita tempelkan ke permukaan logam Dan bisa menempel dengan kuat Lampu ini juga sudah IPX4, yang artinya sudah waterproof tahan dengan percikan air Jadi aman dipakai di luar saat hujan teras Tapi tidak tahan jika tenggelam di air Juga tidak disarankan terkena air yang bertekanan tinggi Putaran ini tidak ada threadnya Jadi ini mutarnya smooth, tidak ada ceklek-cekleknya Tapi meski begitu ini kuat ya Tidak goyang atau oplak sama sekali Di bagian ini ada port chargingnya Port ini selain untuk mencar juga bisa digunakan sebagai powerbank Jadi ini port type C bisa digunakan sebagai input dan output Untuk outputnya ini 2 ampere Untuk charging kondisi baterai habis Lampu ini membutuhkan sekitar 3,5 jam Untuk menyalakan lampu ini Tekan tombol ini selama 2 detik Jika sudah menyala Sebelum 5 detik di klik lagi Akan berpindah ke mode lampu merah Dan lampu merah berkedip Jika lebih dari 5 detik Tidak ditekan Maka jika ditekan akan mematikan lampu Oke lanjut lampu menyala Tombol tengah ini jika ditekan akan mengubah warna Yaitu ada warna kuning, putih, dan putih kekuningan Untuk mengatur tingkat kecerahan lampu Konop ini bisa diputar Ke kiri untuk meredupkan Dan ke kanan untuk meningkatkan kecerahan Saat menggunakan kecerahan paling rendah Lampu ini bisa bertahan selama 12 jam Lalu lampu akan meredup sampai 15 jam Dan akhirnya mati Saat menggunakan mode 10 step dari bawah Lampu bisa bertahan 11 jam Lalu meredup sampai 13 jam Dan mati Jika menggunakan mode full terang Maka lampu bisa bertahan sekitar 3,5 jam Dan bagian depan ini akan panas sekali Saya pribadi tidak pernah menggunakan maksimum kecerahan Karena terlalu panas dan boros baterai Lampu full kecerahan hanya digunakan untuk waktu tertentu saja ya Untuk menyinari area yang luas Kalau untuk penerangan area tertentu Mode rudup sudah sangat cukup Dan ada kemungkinan juga Baterai akan cepat rusak atau tidak awet Jika terlalu sering menggunakan mode full kecerahan Ini percobaan dalam area sejauh 5 meter Area-nya cukup luas Maka diperlukan kecerahan maksimal Atau kalau dalam lumens sekitar 1300 lumens Saat kecerahan diset pada minimal Maka akan terlihat redup Sebenarnya pada tampilan asli masih cukup terang ya Tapi pada kamera terlihat redup sekali Ini contoh untuk menerangi area yang kecil Kecerahan minimal sudah cukup terang ya Malah kalau diset kecerahan maksimal Jadinya terlalu silau Ini contoh menerangi area mesin mobil Menggunakan kecerahan minimal sudah cukup terang juga Kalau saya biasanya saya tambahkan 10 step kecerahan Itu paling optimal untuk ruangan yang agak besar seperti ini Terangnya dapat Baterai masih awet dan tidak panas Kalau ini contoh untuk lampu merah Ini untuk simulasi saat camping Saat menggunakan kecerahan maksimal Malah terlalu terang ya dan silau Kalau ini diredupkan maksimal Hasilnya lebih sadu kalau untuk camping Nah kalau saya ini saya cerahkan 10 step ke atas Lebih terang Baterai tetap awet dan tidak panas Ini untuk cahaya warna kuning Sama yang untuk kecerahan Saya atur seperti aturan sebelumnya Ini untuk cahaya warna merah Kesimpulannya saya dokumen ya Lampu camping dari Naturhike ini Bodinya kokoh Rasa dipegangnya itu mantap ya Dan nyala lampunya juga tahan lama Di mode paling rendus saja sebenarnya sudah cukup terang Dan itu bisa bertahan hingga 13 jam Sudah waterproof IPX4 yang bisa dipakai hujan-hujanan Magnetnya kuat dan harganya masih rekomen dengan kapasitas baterai yang kita dapat Yaitu 5200 mAh Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi video Oke sekian review lampu camping dari Naturhike ini Like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton